Bang, ini kita coba out of topic nih, tadi kita bahas Cawapres. Ini ada seminggu terakhir juga soal yang demokratnya nih, yang PK Buldoko itu bang. Iya. Itu gimana bang? Itu lucu-lucu itu sebenarnya. Lucu-lucu itu sebenarnya. Lucu-lucu tapi harus di serius sih. Iya. Lucu-lucu karena ada orang tiba-tiba mau jadi ketua umum Partai Demokrat, bikin KLB awal-awal, padahal tidak satu menitpun dia pernah menjadi kader Partai Demokrat. Oh ya? Lain. Gak pernah. Orang mau jadi ketua RT, harus warga RT itu. Mau jadi ketua RW pun harus warga RW itu. Ini orang gak pernah menjadi anggota Partai Demokrat. Semua kita ini, kader Partai Demokrat, ada namanya di silon partai KPU itu. Ini gak ada. Tiba-tiba mau jadi ketua umum Partai, lalu bikin KLB awal-awal. Lalu kemudian ditolak di, apa namanya, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, terus kemudian dia menuntut ke pengadilan. 16 kali kalah di pengadilan. Sekarang kemudian dia PK. Kita, waktu kita mengumumkan bahwa Partai Demokrat mendukung Anies Baswe dan sebagai calon presiden, dengan pikiran, tiga partai ini sudah siap, sudah cukup kursinya untuk mendukung Mas Anies. Eh, besoknya dia bikin PK. Nah, ada yang menarik. Ini diamplifikasi, Bang. Sama seorang Deddy Indrayana, kan. Seminggu terakhir. Iya. Ini adalah Demokrat, ini adalah. Bagi saya, siapapun anak bangsa mestinya terusik dengan apa yang dilakukan KSP Muldoko ini. Bayangkan kalau Partai Demokrat bisa dibegal begitu saja. Partai lain juga bisa dong. Anda tiba-tiba bikin aja KLB awal-awal untuk partai mana yang Anda mau. Lalu kemudian dengan kekuasaan dan uang kemudian bisa mengalahkannya. Baru kemudian di pengadilan. Berusaha mempengaruhi pengadilan dan sebagainya. Nah, kalau secara hukum, kalau pengadilan murni secara hukum, nggak ada kansnya. Nggak ada celahnya bisa menang Muldoko ini. Kalau murni secara hukum. Akabis secara politik, kita tidak tahu. Karena dia ini kan kepala staf presiden. Satu kantor dengan presiden. Tangan kanannya presiden. Tapi dia melakukan gerakan-gerakan politik begini tidak juga dihentikan oleh presiden. Ada kalimat yang menyebutkan ini upaya pengembosan Partai Demokrat. Bukan cuma itu. Ini juga adalah penjegalan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Oh gitu. Oh iya. Bukan hanya. Begini. Mas Anies ini bisa jadi calon presiden kalau ada tiga partai yang mendukungnya ini. Kalau hilang satu partai aja, kalau Partai Demokrat bisa dibegal oleh Muldoko, maka Partai Demokrat pasti akan berubah dari partai oposisi menjadi partai pro-pemerintah. Dan pasti meninggalkan koalisi perubahan. Tinggallah Partai Nasdem dan Partai PKS. Tidak cukup kursinya untuk mencalonkan calon presiden harus 20%. Harus ada threshold-nya itu yang 20% itu. Jadi kalau Partai Demokrat bisa diambil alih oleh Muldoko, dibegal, dicopek istilahnya Pak Romi itu, maka Anies Baswedan juga gak mungkin lagi jadi calon presiden. Jadi ini udah jelas, bau-baunya udah jelas. Bau-baunya udah jelas. Aroma ya. Aroma ya. Siapa yang ada sudah ketahuan. Tapi ini kan bukan barang baru ya Bang. Setahu saya ini bukan barang baru. Ini udah lama juga kan. Apanya? Artinya pengembosan dalam tanda kutip. Oh iya. Oh iya kan. Ini sejak 2 tahun lalu sudah. Iya. Artinya sebelum ada bursa capres, dia udah berupaya untuk... Iya. Dan sudah kalah. 16 kali di pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara. Banding kasasi. Sudah kalah terus. Tapi dia masih bisa punya kesempatan untuk... Untuk apa namanya... Untuk PK. Nah, PK ini yang kemudian sekarang kita ditunggu. Ya Tumak sekali lagi, secara hukum tidak ada kemungkinannya untuk jadi... Untuk menang. Tapi... Nah ini kan tiba-tiba presiden yang bilang... Iya. ...cawek-cawek mau cawek-cawek politik. Cawek-cawek politik. Pertanyaannya apakah ini bagian dari cawek-cawek itu? Iya. Cawek-cawek politik itu... Artinya mengurusi yang bukan urusannya. Turun tangan mengurusi yang bukan urusannya. Urusan presiden itu... Menjalankan pemerintahan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sampai habis masa jabatannya. Tidak untuk menentukan siapa yang menjadi calon presiden. Siapa yang tidak boleh jadi calon presiden. Iya. Itu cawek-cawek... Ya kalau cawek-cawek macam begitu bahaya. Merusak demokrasi. Betul. Bisa melanggar hukum. Paling tidak melanggar etik. Nah, apakah PK Muldoko ini adalah bagian dari cawek-cawek politik? Itu pertanyaan kita dong. Kalau dia bilang, oh itu kan adalah hak asasi Pak Muldoko. Ya hak asasi media, tapi dia juga KSP. Mestinya kalau betul katanya cawek-cawek positif. Menjaga demokrasi. Pecat dulu dong Muldoko ini. Pecat dulu dia supaya orang bisa jelas mengetahui bahwa di belakang Muldoko bukan Pak Jokowi. Kalau tidak kan kita bertanya-tanya. Ha, 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 ha.